Kita masuk ke berita utama pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan entry meeting dengan tim Badan Pemeriksa Keuangan RI di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada selasa 20 September 2022. Menhan Prabowo Subianto meminta jejarannya agar menyampaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi secara jelas kepada tim Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan entry meeting dengan tim Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam agenda pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK RI di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2022 di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada selasa kemarin. Menhan Prabowo Subianto meminta jejarannya agar menyampaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi secara jelas kepada tim Pemeriksaan BPK Republik Indonesia. Menhan Prabowo Subianto juga menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal di masing-masing sektor melaksanakan pendampingan selama pemeriksaan hingga pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat terlaksana dengan tujuan dan sasaran pemeriksaan. Pada entry meeting ini tim BIPK RI dipimpin oleh Nyoman Adi Suryadanya, selain itu turut Panghadrang, selain itu turut hadir Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Latlak Samana TNI Yudho Margono. Ditulis itu Agaruda TV melaporkan.